Terpaut jarak belasan ribu kilometer, negeri spagetti Italia dengan barat Pulau Sulawesi ternyata punya sedikit benang merah. Masa sih? Buktinya, di Sulawesi Barat ada si bunder Jepa yang dijuluki Pinsa dari Mandar. Jepa punya tekstur sedikit kasar dan tawar. Oleh masyarakat Mandar, Jepa biasa disantap bersama bau pe api sebagai pengganti nasi. Kenikmatannya nggak ada yang menandingi. And the sphams! Sebagai variasi ada juga loh Jepa manis dengan tambahan gula merah di dalamnya. Mau dimakan pakai nasi atau Jepa manis sebagai teman ngopi-ngopi? Semuanya ya harus dicicipi. Belum sah deh ke pole-wale Mandar kalau belum incip-icip pizza dari Mandar ini. Dilihat dari bahan komposisinya, Jepa jelas berbeda dengan pizza, Femmes. Bahan Jepa penuh dengan karifan lokal. Indonesia banget, Femmes. Hihihi. Nggak perlu pepperoni apalagi mozzarella. Bikin Jepa cuma pakai singkong, parutan kelapa, sama gula merah aja. Simple kan? Singkong, ketala pohon atau ubi kayu ini jenis umbi yang populer banget di Indonesia. Bayangin aja, satu singkong bisa dibuat ratusan jenis panganan tuh. Singkong yang bagus biasanya ukurannya nggak terlalu besar. Lapisan kulit luarnya sebagian mengelupas alami dan umbinya mudah dipatahkan. Kalau sudah cukup, singkong diperas untuk mengurangi keadaan airnya. Hati-hati ya, Femmes. Sebaiknya sih jangan konsumsi singkong dalam keadaan mentah. Apalagi dalam jumlah yang banyak. Soalnya singkong mengandung senyawa cyanida yang berbahaya untuk tubuh manusia. Tapi tenang, Femmes. Selama diolah benar dan dimasak matang, singkong aman kok buat dimakan. Wait, Femmes. Jangan bilang masakan mandat kalau nggak ada kelapa di dalamnya. Katanya sih, Femmes. Apapun makanannya, kalau dicampur kelapa, rasanya jadi enak. Untuk membuat Jepa harus memakai wadah tembikan alias tanah liat ya. Sediakan minimal dua dan panaskan keduanya terlebih dahulu. Proses memasak Jepa nggak lama kok, Femmes. Cukup satu sampai dua menit saja. Tingkat ketebalan Jepa juga harus pas ya. Kalau terlalu tipis, hasilnya bisa garing. Kalau terlalu tebal, nanti malah nggak matang. Supaya panasnya terjaga, wadah dan tutup tembikan dipakai bergantian. Oh iya, Femmes. Kuliner Jepa dari Mandar terbilang cukup legendaris lho. Katanya sih, sejak lahirnya masyarakat Mandar, Jepa udah mulai populer. Dari kalangan raja atau bangsawan hingga sampai ke rakyat biasa. Jepa tetap jadi kegemaran. Penganan ini katanya jadi penyelamat warga ketika beras sulit didapat. Akhirnya, Jepa sering dianggap sebagai makanan utama yang nggak kalah nikmat dengan nasi. Apakah dia menjadi makanan utama, atau makanan ekstra, atau makanan pendamping? Ternyata pada zaman dahulu kala, iya itu. Loka dengan Jepa ini. Karena itu dia yang tumbuh di mereka. Karena bibit padi mungkin dia kurang pada waktu itu. Itu dia mungkin. Sehingga ada istilah orang tua. Itu artinya Loka dan Lemayu inilah, Jepa inilah yang bisa membesarkan kamu. Kandungan karbohidrat pada Singkong dianggap mampu menjadikan Jepa sebagai penganan alternatif pengganti nasi pada masa itu. Nggak cuma di daratan, Jepa juga kerap dibawa para nelayan dan pelaut dari Mandar sebagai bekal. Selain mudah dibawa, Jepa juga terbilang awet dan nggak mudah basi. Mantap lah! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!